Intro Terkait aliran yang diduga menyimpang atau diduga sesat yang saat ini tengah marak diperbincangkan masyarakat di Kabupaten Moro Jambi. Membuat pihak Intel Kam Polres Moro Jambi bersama Polsek Sekernam turun langsung melakukan musyawarah dengan masyarakat dan pengikut aliran yang diduga menyimpang atau diduga sesat tersebut. Di rumah kepala desa Sekernam pada Rabu pagi. Setelah melakukan musyawarah bersama, pihak kepolisian juga melakukan peninjauan langsung ke tempat peribadatan milik kelompok aliran yang diduga menyimpang atau diduga sesat tersebut bersama masyarakat dan pemerintah desa setempat. Usai meninjau ke tempat peribadatan milik kelompok aliran yang diduga menyimpang atau diduga sesat tersebut, Kapolsek Sekernam Edy Bernawan menghimbau kepada masyarakat agar dapat menahan diri dalam menghadapi permasalahan ini. Karena masih menunggu keputusan dari Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Moro Jambi. Apakah kelompok tersebut termasuk aliran sesat atau tidak? Selain itu, Kapolsek Sekernam Edy Bernawan juga menghimbau bagi pengguna media sosial untuk bijak dan arif dalam menggunakan media sosial. Agar permasalahan ini tidak menimbulkan kericuhan dan keributan di tengah masyarakat. Ini tadi kita buat kesepakatannya untuk saling menahan diri. Untuk saling menahan diri, artinya kita status quo. Dari kelompok ini tidak melakukan kegiatan, dari kelompok yang sebelah lagi tidak melakukan hal-hal yang dapat memprovokasi. Sambil kita memang fokus sekarang menunggu keputusan dari MUI. Harapan kita kepada masyarakat tetap menjaga situasi yang kondusif, karena ini bukan orang pendatang. Media sosial kita juga tadi sudah menghimbau agar bijak, bijak, arif, dan pintar-pintar menggunakan media sosial. Karena media sosial ini apabila kita tidak arif, tidak bijaksana, tidak pintar menggunakannya, justru ini akan semakin menambah permasalahan lebih besar. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata! Sampai jumpa di video selanjutnya.